selamat menikmati saya akan tunjukkan MyDV untuk casting ciri utama DTT Malaysia 4K Ready H2C Wifi dan Satellite Antenna HDMI LPG dan Satellite dan semua kat sini decoder dia yang digital yang terbaru kat sini untuk yang putih ini kabel ini untuk antena dan sini untuk HD dan USB dan lain-lain lagi kabel power dan kabel untuk piring piring S-RU atau apa-apa piring untuk kabel yang kubat saja ok kita akan on power untuk adapter MyDV kita akan buka untuk setup utama dan ini adalah MyReview atau MyDV yang yang terdapat free atau untuk saya sendiri tapi segala apa saya dah set untuk digital ok ini remote dia ok kat situ tengah loading loading ini dah set bahasa Melayu bahasa Inggeris untuk tekan kiri dan kanan kita boleh tekan kiri dan kanan bagi keluar bahasa Melayu ok kita kat bawah ini kuasa antena kita aktifkan kiri dan kanan jenis dvb di bawah itu adalah apa alat akan digunakan contoh anda nak guna antena digital atau antena UHF atau antena tulaikan UHF kita guna dvb tidur transit ok yang satu lagi ini akan tekan S2 ini adalah menggunakan satellite iri atau iri disk ok untuk menggunakan iri ini anda perlu ikut step ke step ok kita kata ok kita tunggu sampai dia keluar atau nak balik mudah kita pergi ASIC 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 sampai dia keluar ok di sini memang tak ada je apa-apa I 50 atau 32 tiada permataan tersedia ok inilah tiada apa-apa di sini kita akan tunjukkan untuk set of set of kosong ok kita pergi ke menu 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 kat situ APG media penerapan saluran CA penerapan kita akan tekan ke penerapan ok kita pergi ke kanan kiri ok tekan penerapan tekan ok biar tekan ok kita pergi ke jadian saluran ok 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 kita tekan kiri kanan tekan menu jari yang menu ok tekan ok 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 kita pergi ke kanan tank awa kat bawah ni kalau nak channel nak tambah ke apa ke kena masukkan frekuensi yang tekan si ni adalah telah set telah ada dalam ni kalau nak 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 buat contoh dia ada kosong lah macam ni kita akan masukkan tekan kanan sekali ia akan perubah lebih dekat frekuensi ok kita akan masukkan frekuensi dia satu 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 empat dan kosong dan kita masukkan kada simbol empat lima kosong 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 ok polarity adalah h h h o r ok atau u v 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 h tak boleh kita guna apikusi tekan ok sekali ok kita back sekena kuat kualiti semua kekuatan dan kualiti sekena ok kita ni benda ni kita dah set untuk indonesia sekali kita nak masukkan apikusi indonesia tekan button dekat ribu warna hijau kita akan masukkan kualiti indonesia 1 2 6 kosong 2 ok 6 kosong 2 ok kosong ok kita turun bawah kita tekan 1 5 kosong 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 v h h h o r o n e t e ok kita tekan ok ok dah siap kita back kita back kita pergi luar dah siap ok kita pergi pencarian balik eh kita pergi automatik ke atas kita keluar kita pergi carian automatik ni antena ni kita pastikan RT ya untuk antena eh digital UPEP app ok tekan carian automatic ok dia akan scan sendiri sampai dia keluar sekena semua ok ok kita set itu dengan Malaysia dekat setelit dia sama je ok dan dah keluar itu dia semua 30 dengan Malaysia kita kena exit terus dia keluar ok ini channel initial yang sudah set saya sudah setting untuk guna antena tak dapat macam mana ok ini channel initial ini adalah perjumat sahaja baik kita untuk Malaysia untuk bawah ok kurang kerja md atas md 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.